Kalau tidak menonton video ini, mungkin Anda tidak akan percaya Saya membuat ini, ini, dan ini hanya menggunakan AI Tonton juga video-video lainnya, saya akan membuat seri mengenai desain menggunakan AI Halo, nama saya Firman, selamat datang di channel saya, channel yang membahas serba-serbi arsitektur Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana AI bisa membantu kita untuk mendesainkan tampak Nah, di episode ini, saya akan melanjutkan bagaimana AI itu menjadi asisten saya dalam membantu membuatkan desain interior Nah, kita coba, anggaplah denah dan tampak itu sudah kita setuju dengan denah tersebut atau dengan tampak tersebut Kita akan lanjutkan dengan membuat desain interior, apakah ini juga ada masalah atau tidak Kita lihat, kita akan membuat layoutnya sesuai ini Kemudian tampaknya, saya ingin yang ini Gambarnya sesuai ini Mungkin kita akan mulai satu per satu per ruangan ya Satu per satu ruangan, jadi kita mulai dengan living room Buatkan desain Apakah ini sesuai Ini sudah keluar hasilnya Tadi saya minta sesuai dengan living room seperti ini Tetapi hasilnya Sangat berbeda sekali Jadi tidak sama antara desain yang disini dengan yang disini Ini sama seperti kasih sebelumnya Jadi, chat GPT ini kalau tidak salah menggunakan website AI.dali Dali untuk mengenerate image Saya lupa, mungkin secara desain Buatkan Ya, ini sudah keluar hasilnya, material botnya sudah keluar Ini cocok ya, antara material bot dengan image yang sudah dibuat Jadi, kurang lebih ini masih bisa dipakai untuk dalam tahap membantu Anda dalam mendesain Jadi, kedua image ini cocok gitu ya Kurang lebih ya Tapi gini, saya ingin mendevelop lebih lanjut lagi mengenai desain interior ini Apakah mungkin gitu ya Kita mengganti sofanya Tetapi ruangannya sama gitu Misalnya kita buat ekstrim aja Tolong sofa dalam Ya, hasilnya sudah ada Tadi sempat beberapa kali crash ya Ini namanya crash atau apa ya Tidak dapat menghasilkan gambar sofa berwarna merah pada saat ini Tetapi ini kemungkinan kemampuannya belum sampai sedetail itu Jadi, tadi mengulang dua kali lumayan cukup lama untuk memproses image ini Ya, ini menjadi kendala juga nantinya mungkin ya Kedepan apabila terjadi demikian Tapi ini sekali lagi Permasalahan ini ada lagi Karena sekali lagi Chat GPT mengeluarkan image baru yang berbeda dengan sebelumnya Tetapi dengan kriteria yang betul gitu ya Nuansa Jepang kemudian sofa-nya menjadi Dirubah sesuai permintaan menjadi merah gitu ya Nah, ini juga menjadi masalah sama seperti sebelumnya Image antara image interior dengan dena gitu ya Itu berbeda sama sekali Jadi tidak bisa dipakai untuk pembangunan Tetapi bisa menjadi referensi Proses desain interior kali ini Saya sudah mencoba memasukkan referensi image yang diminta Kemudian desain interior yang diminta seperti apa Keluar image Tapi saya sarankan Anda membuat ini dulu Ini sangat bagus untuk membantu Anda membuat material board ya disini Kemudian muncul ini Meskipun ini tidak sama dengan dena Jadi tidak ada korelasi Jadi dari dal i gitu Kemudian chat GPT itu memproses Sepertinya secara random akan mengambil image Atau menggabung-gabungkan image Dari beberapa referensi Tetapi tidak mereferensi terhadap Belum mengenali layout gitu ya Terus kemudian saya minta Sofanya diganti merah Kemudian ini ada beberapa kali crash Kemudian dan prosesnya cukup lama Tadi saya skip saja Terus kemudian Nah disini keluar lagi Image baru yang sangat berbeda Ya mungkin kesimpulannya Dari segi desain interior Kita bisa memanfaatkan Chat GPT atau AI ini Tetapi belum secara presisi Bisa mengenali layout gitu ya Tetapi Anda sekali lagi Apabila ingin mewujudkan desain ini Chat GPT atau AI ini Bisa dipakai untuk referensi Anda Yang nanti Anda bawa terhadap Baik arsitek atau desainer interior Untuk mewujudkan Apa desain yang Anda harapkan Seperti itu mungkin posisinya sekarang Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini Saya akan mengupdate terus Perihal bagaimana AI atau chat GPT Membantu Anda dalam mewujudkan rumah impian Anda Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini